Dia menutup matanya dan perlahan-lahan mengangkat pedang darah Scarlet Immortal Mystical di tangannya. Aura tajam di sekelilingnya menghilang tanpa bekas, dan dia sepertinya telah kembali normal, menjadi seperti manusia biasa. Aneh. Betapa anehnya. Jantung Li Changzai berdebar kencang, matanya tidak berani meninggalkan tubuh Su Yun saat dia menatapnya. Semakin tenang Su Yun, semakin dia merasa tidak nyaman. Li Changzai belum pernah begitu fokus sebelumnya. Dia telah membalas dendam, berkultivasi dengan getir, dan membunuh makhluk yang kuat. Namun, tidak peduli apa itu, itu tidak bisa membuatnya seketat dan seserius dia hari ini. Mungkin bisa dikatakan bahwa Su Yun adalah musuh bebuyutannya. Langit semerah darah tiba-tiba berubah, dan sedikit warna hitam ke abu-abuan secara bertahap mewarnai langit, seolah-olah malam tanpa bintang telah turun. Pada saat yang sama, hembusan angin tiba-tiba bertiup, dan angin itu seperti pisau, menggores tubuh semua orang, dan seiring berjalannya waktu, angin menjadi semakin kuat. Bagian panggung yang rusak tertiup angin, dan bahkan penggarap roh yang kuat pun tidak terhindar. Para juri berdiri satu demi satu dan melihat sekeliling dengan mata terkejut. Fenomena ini sangat aneh, mungkinkah seseorang telah mengaktifkan semacam skill mendalam yang menakutkan? Berderak! Saat ini, suara-suara aneh datang dari segala penjuru arena. Semua orang dengan cemas melihat ke atas, hanya untuk melihat dinding cahaya biru muda yang aneh muncul di sekitar cincin itu, dan itu bergoyang dengan lembut. Apakah ini perisai? Seru Xiao Zero. Untuk mencegah gerakan peserta menjadi terlalu merusak, itu digunakan untuk mengisolasi teknik mendalam dan melindungi penonton. Liu Gu bertanya dengan heran. Tidak buruk. Xiao Zero menganggukkan kepalanya dengan serius, ini adalah penghalang ini, biasanya berbicara, penghalang ini berada dalam keadaan yang sama sekali tidak terlihat, sangat sulit untuk muncul, jika ya, hanya ada satu alasan. Alasan apa? Ia sedang menghadapi atau akan menghadapi profound skill yang dapat menjadi ancaman besar baginya. Xiao Zero berkata dengan dingin, kondisi penghalang saat ini juga merupakan peringatan, memperingatkan semua orang bahwa seorang peserta akan melepaskan teknik pembunuhan yang kuat. Langkah membunuh. Mereka berempat terkejut. Menurut aturan kompetisi, jika seorang kontestan ingin menggunakan jurus pembunuh, keempat juri harus naik ke atas panggung untuk menghentikannya. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang berpikir untuk menghentikannya. Menilai dari standar dua kontestan di atas panggung, mereka tidak percaya diri untuk melakukannya. Apakah kita perlu mengambil tindakan perlindungan? Liu Guifang bertanya. Apa yang harus dilakukan? Dua eksistensi yang bahkan tidak berada di kelas lima Spirit Master, mungkinkah mereka bisa menjungkir balikkan langit? Semua orang mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi penghalang pelindung ini secara pribadi dipasang oleh ahli Spirit Master kelas tujuh yang diundang oleh penyelenggara kompetisi. Orang biasa tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Zhang Guo Hao bersumpah. Oh, guru roh kelas tujuh. Xiao Zero memandangnya dan bertanya, jika memang begitu, mengapa penghalangnya bereaksi seperti itu? Ini. Namun, sebelum Zhang Guo Hao sempat menjelaskan, sudah ada perubahan baru di atas panggung. Su Yun mengacungkan pedang darah merah di tangannya lagi, sambil memutar langkahnya, dia menghindari pedang cahaya yang jatuh dari langit, dan pada saat yang sama, dia menggunakan pedangnya untuk memblokir pedang cepat Li Changsai. Tubuhnya masih tidak memancarkan aura apapun. Namun, pedangnya secara bertahap mengeluarkan aura tajam dan dingin. Aura menjadi lebih padat dan lebih padat saat dia mengayunkan pedangnya. Tubuh Su Yun tidak mengungkapkan roh ki yang mendalam, tetapi ki roh yang mendalam di pedangnya menjadi lebih ganas, seolah-olah dia telah mengumpulkan semua roh ki yang mendalam di tubuhnya ke dalam pedang di tangannya. Gerakannya sangat alami, seolah-olah dibuat oleh alam, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Terlepas dari apakah itu menghindari atau memblokir, mereka semua sempurna, serangan deras Li Changsai tampaknya menghantam udara tipis, mereka tidak dapat menyentuh Su Yun sama sekali. Pada saat itu, kecepatan Su Yun meningkat sekali lagi. Li Changsai tidak tahu seberapa besar kecepatan Su Yun meningkat, dia hanya merasa bahwa Su Yun seperti mimpi, dia sama sekali tidak dapat menyentuhnya. Seolah-olah Su Yun mengetahui semua gerakannya, mengetahui semua lintasan serangannya, dan tidak peduli seberapa ganasnya dia menebas, dia tidak dapat melakukannya. Gelombang rana apa ini? Gelombang. Li Changsai panik dalam pikirannya. Gelombang aku bahkan telah mengeluarkan harta karun natalku, tetapi aku tidak dapat menyakitinya sama sekali, seberapa kuatkah dia? Gelombang. Mungkinkah, apa aku akan kalah dari Su Yun hari ini? Li Changsai bergumam. Gelombang tidak, tidak, tidak pernah. Saya tidak akan pernah mengakui kekalahan. Gelombang. Li Changsai menjadi tenang, matanya dipenuhi kengganan. Pada saat itu, dia sudah membuang semuanya, jika dia tidak mengalahkan Su Yun, dia tidak akan beristirahat. Ah. Li Changsai mengeluarkan raungan, pedang di tangannya tiba-tiba meningkat kecepatannya tiga kali lipat, frekuensi dia mengacungkan pedangnya sudah lama mencapai seribu pedang per detik. Meskipun dia tidak menanamkan rohki apapun ke dalam pedangnya, tetapi kekuatan setiap pedang sangat mencengangkan. Li Changsai saat ini adalah seseorang yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh peserta resmi. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba tampaknya menjadi sesuatu yang tidak dapat diadaptasi oleh Su Yun, tangannya yang memegang pedang menjadi berat, gerakannya menjadi berantakan dan panik. Tiba-tiba, Li Changsai yang matanya hampir seluruhnya merah menangkap kelemahan Su Yun, dia diam-diam menarik napas dalam-dalam dan mengubah lintasan pedangnya, menyebabkan pedang yang semula mengarah ke bahu Su Yun bergerak beberapa sentimeter ke kiri. Dentang. Kedua pedang itu beradu. Pedang Li Changsai langsung menebas ke gagang pedang darah merah mistik abadi. Melihat itu, ekspresi Li Changsai menjadi semakin menyeramkan, matanya dipenuhi dengan aura cahaya yang tak dapat disembunyikan, Su Yun. Anda kalah. Dia meraum dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, meraih gagang pedang, dia melemparkan pedang darah merah mistik abadi di tangan Su Yun ke langit. So. Pedang merah darah terbang ke langit dan berputar beberapa putaran di udara sebelum mendarat di tanah. Saat itu, tangan Su Yun kosong. Jika seorang pendekar pedang kehilangan pedangnya, apakah dia masih bisa disebut pendekar pedang? Mungkinkah dia masih menjadi ancaman? Jawabannya jelas tidak. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mata Li Changsai berkilat dengan pandangan tegas, dia tiba-tiba mendekati Su Yun, melepaskan sejumlah besar gambar pedang yang terbang ke arah Su Yun. Pada saat itu, dia ingin menggunakan tekniknya yang paling ganas untuk menentukan pemenang pertempuran. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada langkah ini. Pedang melahap langit. Dia meraum. Itu adalah teknik sempurna yang terkenal dari Li Changsai, dan alasan mengapa dia disebut pedang cepat. Tebasan sembrono dengan pedangnya, gambar pedang menutupi langit. Tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa bertahan melawannya, seluruh langit dipenuhi dengan gambar pedang, itu sangat menakutkan. Dengan gemuruh, semua penonton terkejut, semuanya menatap Li Changsai. Gelombang pemenang akan ditentukan. Gelombang. Tapi tepat pada saat itu ketika raungan keluar. Retakan. Penghalang pelindung di sekitar arena kompetisi langsung hancur. Setelah itu, teriakan keras keluar. Angin naik pedang tunggal. Pada saat itu, pedang darah merah mistik abadi yang baru saja jatuh ke tanah tiba-tiba berubah menjadi lampu merah dan terbang ke arah tangan Suyun. Dia melangkah maju dan mengayunkan lengannya ke depan. Bila pedang tidak mekar dengan segudang warna, ujung pedang tidak mengeluarkan warna yang menyilaukan, juga tidak memiliki aura mengesankan yang bisa menelan gunung dan sungai. Tetapi tepat pada saat pedang diayunkan, cuaca berubah, angin kencang melolong, sejumlah besar pedang hitam pekat seperti angin bertiup ke panggung kompetisi, penghalang pelindung langsung dihancurkan oleh pedang dan angin pedang, Li Changzai yang dengan panik mengacungkan pedangnya segera berhenti di jalurnya dan membeku. Mengaum. Raungan angin mengaum. Langit gelap, dan awan hitam pekat turun. Seluruh penonton tidak bisa menahan perasaan tercekik, dan beberapa yang lebih lemah bahkan lebih pucat, sulit bernapas. Hanya Suyun yang berdiri tegak, tanpa rasa tidak nyaman. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang pada saat bersamaan. Melihat Li Changzai telah berhenti bergerak, dia membalikkan pedang darah merah dan menyarungkannya dengan lembut, dia menghentikan rohki dan melepaskan angin naik pedang tunggal. Penghalang pelindung benar-benar hancur, tidak hanya itu, seluruh panggung hancur berkeping-keping. Suyun tidak sepenuhnya melepaskan angin pedang tunggal miliknya, karena terlalu banyak orang yang hadir, lebih baik menahan diri. Selain itu, berurusan dengan Li Changzai tidak seperti berurusan dengan Feng Mokiang dan para ahli lainnya, itu sudah lebih dari cukup. Wuss. Saat itu, pedang merah darah di tangan Li Changzai hancur, berubah menjadi genangan cairan merah darah yang jatuh ke tanah. Oh. Li Changzai dengan cemas memegang dadanya, dia memuntahkan banyak darah, dia mundur beberapa langkah, tubuhnya bergoyang. Dia melihatnya. Serangan Suyun tidak menyerang tubuhnya, tapi mengenai pedang di tangannya. Dengan pedang hancur, dia pasti akan kalah. Menggunakan hidupnya sendiri sebagai sumber untuk memurnikan pedang, Li Changzai telah memasukkan semua kekuatannya ke dalamnya. Dengan pedang hancur, dia tidak punya harapan untuk menang. Pemenang telah diputuskan. Kuat. Li Changzai bersandar pada sebongkah batu di sisi panggung, dia menyekadara dari sudut mulutnya dan berkata dengan lemah, Suyun benar-benar kuat, benar-benar kuat, untuk dapat melepaskan pedang yang mengguncang surga. Benar-benar kuat, aku, Li Changzai, telah kehilanganmu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang gagang pedang yang patah dan berdiri dengan susah payah. Bisakah kamu memberitahuku nama pedang itu? Dia bertanya dengan antisipasi di matanya. Angin naik pedang tunggal, Suyun dengan tenang mengucapkan empat kata itu. Angin naik pedang tunggal. Mendengar itu, Li Changzai bergumam, dia berpikir kembali ke pedang yang mengguncang surga yang baru saja dia alami, matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Angin naik pedang tunggal, angin naik pedang tunggal. Dia berbalik dan terhuyung-huyung, dia bergoyang saat berjalan menuruni panggung selangkah demi selangkah, dan berjalan keluar dari arena kompetisi. Setelah hari ini, Li Changzai tidak lagi menjadi pedang yang cepat. Harta yang telah dia keluarkan dengan hidupnya sebagai sumbernya telah dihancurkan, bakat dan kultivasinya akan sangat terpengaruh, dan hidupnya sebagai seorang jenius tidak akan pernah kembali. Tidak ada yang mengerti mengapa Li Changzai melakukan hal seperti itu, mungkin hanya dia yang tahu. Banyak orang merasa kasihan padanya dan menghela nafas. Tapi, dia tidak pernah menyesalinya. Suyun diam-diam memperhatikan saat Li Changzai berjalan menuju pintu, dan untuk beberapa alasan, riak muncul di hatinya. Pertempuran ini tidak akan pernah terhapus dari hatinya. Celepuk. Tepat pada saat ini, Li Changzai yang terhuyung ke depan tiba-tiba jatuh ke tanah dan pingsan. 447 Li Changzai terbawa arus, beberapa penonton dan peserta masih menatapnya, membuat suasana semakin mencekam. Gelombang untuk apa dia bertahan? Gelombang tidak ada yang tahu, tetapi jelas bahwa dia adalah bintang baru yang paling mempesona di kompetisi. Panggung benar-benar hancur, bahkan segel susunan di bawahnya rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Selanjutnya, penghalang pelindung yang melindungi penonton juga dihancurkan oleh Pedang Suyun. Jelas tidak mungkin untuk melanjutkan kompetisi, jadi perlu panggung yang bagus. Penyelenggara kompetisi segera memanggil beberapa makhluk maha kuasa untuk menggunakan teknik rahasia mereka untuk memulihkan tempat kompetisi. Butuh beberapa waktu, dan kompetisi memasuki masa istirahat khusus. Li Changzai tersingkir, hanya menyisakan satu peserta di grup A. Grup D memiliki satu peserta, dan dua peserta lainnya adalah ofisial, Huo Kuan Kei dan Qin Shi. Pada titik ini, kompetisi sudah mendekati akhir. Tapi, empat peserta yang tersisa adalah eksistensi yang paling mencolok dalam kompetisi. Gelombang hanya dua putaran lagi, dan itu akan berakhir. Gelombang. Suyun kembali ke kursi pesertanya dan menutup matanya, diam-diam memulihkan diri. Lu Zan Yuan yang berada di sampingnya mengocet tanpa henti, dia benar-benar yakin dengan teknik pedang Suyun, dan hanya berlutut di depan Suyun untuk menjadi muridnya. Semua peserta menunjuk ke arah Suyun dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Gelombang seorang peserta dari grup D mengalahkan semua peserta dari grup A satu demi satu, dan masuk empat besar. Gelombang seberapa mengejutkan rekor pertempurannya. Gelombang apakah dia benar-benar peserta dari grup D? Bagaimana dia berakhir di grup D? Gelombang. Banyak orang yang ingin tahu tentang hal ini, dan bahkan lebih banyak orang mulai mempertanyakan apakah ada masalah dengan sistem pengelompokan resmi. Gelombang orang yang luar biasa, masuk akal baginya untuk berada di grup B, tetapi ditempatkan di grup D, itu terlalu konyol. Gelombang. Permisi, apakah Anda Tuan Muda Su? Saat itu, sebuah suara keluar dari jalan setapak. Suyun membuka matanya dan berbalik untuk melihat, untuk melihat seorang pria berjubah hitam dan merah membungkuk dan menangkupkan tinjunya ke arahnya, dia memiliki senyuman di wajahnya, dan sebuah simbol di dadanya, itu adalah simbol dari yang baru. Rumah Lelang Rusa. Siapa kamu? Suyun bertanya. Oh, yang rendahan ini dari Rumah Lelang Rusa Baru, bangsawan muda suberani dan tak terkalahkan, dengan satu pedang, kamu telah mengalahkan banyak pahlawan, Tuan Tuaku mengagumi bangsawan muda, jika bangsawan muda tidak keberatan, bisakah kamu datang ke pavilion setelah kompetisi, dan bertemu dengan Tuan Tuaku? Pria itu berkata dengan hormat. Tuanmu. Tuan Tuaku adalah presiden Rumah Lelang Rusa Baru. Suara pria itu dipenuhi dengan kebanggaan. Pemimpin persekutuan. Sebelum menunggu Suyun berbicara, Luzan Yuan yang berada di sampingnya dengan cemas menepuk pundak Suyun dan berkata, Kakak Su, ini masalah keberuntungan, ini masalah keberuntungan, Presiden Rumah Lelang Rusa Baru pasti telah mengambil menyukai bakat dan kekuatan Anda, dan berencana untuk merekrut Anda untuk merawat Anda, ini pasti masalah keberuntungan, dengan organisasi yang merawat Anda, koin dan harta kultifasi tidak akan ada habisnya, dan kultifasi Anda akan melonjak gila-gilaan. Kakak Su, kamu mendapatkan jackpot hari ini. Luzan Yuan sangat bersemangat, seolah-olah dialah yang direkrut. Namun, apa yang dia katakan memang benar. Sungguh keberuntungan rok kultifator untuk dipilih oleh kamar dagang yang besar. Tapi saat dia setuju, itu berarti dia telah menjual dirinya ke pihak lain. Karena dia dipersiapkan oleh pihak lain, dia harus mendengarkan mereka dan melakukan apa saja untuk mereka. Alasan utama dia berpartisipasi dalam kompetisi Rusa Baru adalah untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, sehingga dia bisa pergi ke Istana Kaisar di masa depan. Begitu dia terpikat ke Rumah Lelang Rusa Baru, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Selanjutnya, Rumah Lelang Rusa Baru sedang bertarung dengan tiga organisasi lainnya, jadi lebih baik tidak terlibat di dalamnya. Jika dia menyinggung tiga organisasi lainnya, itu akan merepotkan. Suyun menggaruk dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, kompetisi belum berakhir, saya, Suyun, tidak tahu apakah saya bisa keluar tanpa cedera. Bagaimana dengan ini? Anda kembali dulu dan berterima kasih kepada Presiden atas saya, dan katakan padanya untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, dan menunggu kompetisi berakhir sebelum kita membicarakannya, bagaimana dengan itu? He he, bangsawan muda Su benar, karena seperti itu, orang rendahan ini akan pergi lebih dulu. Pria itu tidak berbicara lebih jauh, dia membungkuk dan pergi. Melihat itu, Lu Zhan Yuan memandang Suyun seolah-olah dia sedang melihat monster. Hal yang sangat bagus, namun dia tidak langsung setuju. Jika itu Lu Zhan Yuan, dia pasti sudah lama mengikuti pria itu untuk menemui Presiden rumah lelang Rusa Baru. Saat itu, dua spirit Ki yang pada tiba-tiba masuk dari luar arena kompetisi. Semua penggarap roh yang hadir bisa merasakan roh Ki yang kuat dan menakutkan. Beberapa dari mereka dengan cemas mengangkat kepala untuk melihat ke arah roh Ki, hanya untuk melihat dua sosok terbang dari kejauhan. Keduanya mengenakan jubah pelangi dan sangat mencolok, yang satu laki-laki dan yang lainnya perempuan, keduanya tampak berusia empat puluhan, yang satu memegang pedang sementara yang lain memegang tongkat, keduanya sangat kuat. Dan di dada mereka, ada simbol yang sama. Simbol rumah lelang Rusa Baru. Makhluk yang maha kuasa, dia tampaknya adalah makhluk maha kuasa dari rumah lelang Rusa Baru. Itu Tuan Yue Xiao dan istrinya, Yu Tu San. Kenapa mereka di sini? Dan mereka bahkan terbang seperti itu. Apakah mereka tidak tahu bahwa New Deer City melarang terbang? Semua orang mulai berdiskusi. Keduanya bergegas ke arena kompetisi dan langsung mendarat di tengah panggung. Salah satu pria, Yue Xiao, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan batu persegi seputih salju, dan mengaktifkan spirit kinya. Batu seputih salju itu retak terbuka dari tengah seperti bunga yang mekar. Potongan-potongan yang pecah jatuh ke segala arah, dan sinar putih keabu-abuan menyembur keluar dari retakan. Sinar itu melesat ke udara dan terbelah, membentuk jaring laba-laba yang menutupi tanah. Mengikuti turunnya, jaring laba-laba, yang aneh, lapisan permukaannya mulai meleleh dan mengeluarkan sejumlah besar cairan. Ketika jaring laba-laba benar-benar meleleh, cairan itu membeku dan akhirnya membentuk panggung persegi putih salju raksasa dan unik. Setelah mereka berdua selesai, mereka menangkupkan tinju mereka menuju pavilion rumah lelang rusak baru dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan berjalan menuju pintu besar. Salah satu orang dari rumah lelang rusak baru berjalan ke sisi Zhu Wen dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Zhu Wen mengungkapkan ekspresi pencerahan, dia menganggukkan kepalanya dan kemudian berlari menuju panggung persegi putih salju raksasa. Dia naik ke atas panggung dan menggunakan spirit key-nya untuk mendesak tenggorokannya untuk berteriak, Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Anda tidak perlu heran, kedua tuan besar itu sebenarnya diundang oleh rumah lelang rusak baru kami, karena panggungnya hancur dan pelindungnya rusak, kami tidak dapat memperbaikinya dalam waktu singkat. Jadi, mereka diundang oleh rumah lelang rusak baru kami untuk membangun panggung baru. Benar sekali, panggung raksasa yang Anda lihat adalah Snow Jades Pass, yang disponsori oleh rumah lelang rusak baru. Kompetisi berikut akan diadakan di ruang ini. Ruang Giyok Salju Para penonton terkejut, dan setelah beberapa saat, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Snow Jades Pass adalah harta mistik yang diperoleh rumah lelang rusak baru-baru ini. Penggunaan aslinya adalah untuk melatih penggarap roh, tetapi sangat cocok untuk digunakan sebagai panggung kompetisi. Setelah peserta memasuki Snow Jades Pass, mereka akan mendapatkan efek pemulihan Spirit Ki ganda, tetapi Snow Jades Pass akan memiliki cuaca buruk dalam jumlah besar, jebakan yang menakutkan, dan binatang buas yang menakutkan yang akan menghabiskan Spirit Ki peserta. Peserta tidak hanya harus menghadapi lawan mereka sendiri, mereka juga harus menghadapi ujian dari Snow Jades Pass. Suwen berteriak dengan berlebihan, lalu, semuanya, apakah kalian siap? Apakah kita akan membiarkan peserta naik? Pergi, pergi, pergi. Para penonton berteriak dengan penuh semangat, gelombang suara mereka mengumumkan antisipasi mereka terhadap Snow Jades Pass. Melihat itu, Suwen tidak berkata apa-apa, dia langsung mengangkat jarinya yang gemuk ke arah layar di udara. Pada saat itu, layar mulai bergerak. Dua nama muncul di bagian atas layar. Semua orang dengan cemas melihatnya. Huo Kuan Kai melawan Kin Si. Perwakilan resmi lainnya melawan perwakilan resmi lainnya. Seluruh tempat meledak menjadi gempar. Suyun melihat ke layar, dan mau tidak mau melihat ke arah Han Yue Sin yang berada di wilayah grup A. Karena Huo Kuan Kai dan Kin Si saling berhadapan, maka tanpa pertanyaan, pertandingan berikutnya adalah antara Suyun dan Han Yue Sin. Kakak Su, lakukan yang terbaik. Meskipun nona Han Yue Sin kuat, aku yakin kamu pasti akan menang. Lu Zhan Yuan berkata dengan lembut. Benar-benar, Suyun berbalik untuk menatapnya. Tentu saja, Lu Zhan Yuan membusungkan dadanya dan berkata dengan tatapan serius. Baiklah, kalau begitu pergi dan bertaruh 500 ribu koin kultivasi untukku menang. R. Tentang itu. Wajah Lu Zhan Yuan langsung memerah. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, dia melihat bahwa Suyun mendapat banyak uang, jadi dia mengikuti taruhan Suyun, dan sekarang, dia memiliki beberapa ratus ribu koin kultivasi. Namun untuk pertandingan berikutnya, dia tidak percaya diri seperti sebelumnya. Karena lawannya kali ini adalah pedang dingin nomor satu, Han Yue Sin. Kekuatannya tidak kalah dengan perwakilan resmi. Melihat Lu Zhan Yuan ragu-ragu, Suyun menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan kartu koin kultivasinya dan menyerahkannya kepada Xiao Siu, pergilah dan bertaruh aku akan menang nanti. Ya, bangsawan muda, Xiao Siu tertawa dan membungkuk. Melihat itu, wajah Lu Zhan Yuan menjadi putih dan merah, keringat mulai terbentuk di dahinya, seolah dia sedang berjuang dengan pikirannya. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan seratus ribu kartu roh koin kultivasi dan terbata-bata, kak lalu beli. Beli seratus ribu untuk bangsawan muda ini. Xiao Siu menganggupkan kepalanya dan mengambil kartu koin kultivasi. Lu Zhan Yuan tampaknya tidak mau, dia menatap kartu koin kultivasi di tangan Xiao Siu untuk waktu yang lama, lalu menarik kembali pandangannya. Melihat itu, Suyun tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dentang. Saat itu, kompetisi dimulai. Qin Shi dan Huo Kuan Kei memasuki Snow Jade Space pada saat yang sama, setelah bertemu satu sama lain, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera mulai berkelahi. Teknik mistis yang penuh warna terus-menerus meledak di ruang seputih salju, pemandangannya sangat intens. Suyun menatap tajam, dia ingin melihat apa yang begitu istimewa tentang Snow Jade Space yang mistis. Tapi tepat pada saat itu, bahunya tiba-tiba ditepuk beberapa kali. Suyun menoleh untuk melihat orang di belakangnya, tanpa sadar, ada seorang pria mengenakan jubah bersulam warna-warni berdiri di belakangnya. Dia memiliki mulut yang tajam dan pipi monyet, dia sangat kurus dengan tahil alat di sudut mulutnya dan matanya seukuran kacang. Pada saat itu, dia tersenyum pada Suyun, dia tidak menyapanya, juga tidak menunjukkan ekspresi hormat. Gelombang siapa dia? Setelah orang-orang dari rumah lelang rusa baru datang, mungkinkah orang-orang dari organisasi perdagangan lain ada di sini untuk mencari saya? Gelombang. Suyun berpikir, lalu angkat bicara, siapa kamu? Aku. Pria itu menyilangkan tangannya dan tertawa, siapa saya tidak penting, yang penting adalah bangsawan muda saya ingin saya menyampaikan pesan kepada Anda, Suyun. Suyun mengerutkan kening, pesan apa? Mata pria itu menunjukkan senyuman, dia mendekat ke telinga Suyun dan berkata dengan lembut, kamu tidak boleh menang, nona Han Yue Sin. 448. Tidak diizinkan menang melawan Han Yue Sin. Gelombang. Suyun mengerutkan kening, dia menatap pria itu dengan tatapan membara, siapa tuan mudamu? Seseorang yang tidak mampu kamu sakiti. Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia terkeke dan menepuk bahu Suyun lagi, memperlihatkan senyuman main-main, dia berbalik dan pergi. Suyun menatap pandangan belakangnya, hanya untuk melihatnya berjalan melewati koridor dan tiba di sebuah kamar pribadi yang sangat indah di ujungnya. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, lalu berjalan masuk. Ruangan itu sangat mewah, ada dua pelayan yang berjaga di depan pintu, ada susunan-susunan di pintu, kunci susunan-susunan sudah diambil oleh tamu di dalam, selain tamu, tidak ada orang lain yang bisa membukanya. Pintu, itu adalah ruang pribadi yang khusus digunakan oleh penyelenggara untuk menjamu para tamu terhormat. Kakak Su, ada apa? Lu Zanyuan yang berada di samping memandangnya dengan curiga. Zanyuan, apakah kamu tahu siapa yang ada di ruangan itu? Suyun menunjuk ke pintu, di ujung koridor dan bertanya. Yang itu? Saya tidak tahu persis siapa itu, tetapi saya mendengar beberapa peserta dari New Deer City berbicara sebelumnya, mengatakan bahwa itu adalah tamu terhormat yang diundang oleh City Lord of New Deer City, identitasnya sangat tinggi, dan orang biasa jangan berani memprovokasi dia. Kakak Su, mungkinkah tamu terhormat itu berniat merekrutmu? Lu Zanyuan tertawa, kamu benar-benar orang yang populer, semua orang menyukaimu, hehe. Kamu salah kali ini, Suyun tertawa getir, orang yang populer kali ini seharusnya adalah Han Yue Xin. Mendengar itu, Lu Zanyuan bingung, apa maksudmu? Suyun menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa, dan terus melihat ke tengah snow jade space. Kinsi dan Huo Kuan Kai adalah perwakilan dari pejabat, bakat mereka sangat tinggi, dan kultivasi mereka berkali-kali lebih tinggi daripada mereka yang seusia. Belum lagi mereka yang seumuran, bahkan di kota besar seperti New Deer City, mereka adalah hasil panen terbaik. Keduanya terdiri dari harta karun oleh organisasi, semuanya adalah harta karun tingkat tinggi, setidaknya dari tingkat santo, dan kemungkinan besar, mereka bahkan memiliki peralatan kekaisaran. Cara mereka berdua bertarung sangat indah, teknik mistik mereka melengkapi harta mereka, menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Tapi Suyun tidak fokus pada gaya bertarung mereka, mereka sudah terbiasa menggunakan harta karun dan teknik mistik untuk bertarung, dan metode seperti itu tidak cocok untuk pembudidaya tunggal. Gelombang yang seharusnya saya tonton sekarang adalah Snow Jade Space yang mistis. Gelombang Saat para kontestan memasuki space, angin yang menusup tulang langsung bertiup di space. Salju mulai turun dan terbawa angin. Angin itu bukan angin biasa. Angin ini dapat dengan mudah membelah kulit dan daging seseorang. Salju juga tidak biasa. Ketika salju menutupi tubuh seseorang, itu bisa mencegah Suanki bocor. Tidak hanya dia harus menemukan cara untuk mengalahkan lawannya, tetapi dia juga harus waspada terhadap kondisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja, jika hanya itu, rumah lelang rusa baru tidak akan menggunakan harta karun itu sebagai ajang kompetisi. Selama pertempuran, akan ada kilatan cahaya putih dari waktu ke waktu. Setelah cahaya menghilang, spirit master vicious bis kelas 3, sage krab rambut putih, akan bergegas keluar. Kekuatan destruktif petapa krab berbulu putih tidak terlalu kuat, tetapi aspek yang paling menakutkan adalah kemampuannya untuk mengendalikan angin dan salju. Terlebih lagi, itu menargetkan kontestan terdekat, dan akan merepotkan jika mereka tertangkap di dalamnya. Petapa krab berbulu putih tiba-tiba muncul di samping Kinshi. Itu mengulurkan tinjunya yang besar dan memukul dadanya dengan keras, lalu membuka mulutnya dan mulai menarik nafas. Pada saat itu, semua angin dan salju di snow jade spes tersedot ke dalam mulutnya. Angin dan salju berhenti, setelah itu, petapa krab berbulu putih meludahi Kinshi, menyebabkan angin dan salju berubah menjadi naga salju yang menyerang ke arah Kinshi. Melihat itu, Huo Kuankai segera memanfaatkan kesempatan itu dan meningkatkan serangannya, menyebabkan dia tidak bisa peduli dengan serangan petapa krab berbulu putih. Us gelombang. Kinshi lengah, dan langsung disambar angin dan salju, mengubahnya menjadi es. Bagus. Huo Kuankai terkeke, kipas di tangannya terbuka, dan bagian belakang kipas berubah menjadi bilah yang dengan keras menebas leher Kinshi. Itu adalah teknik yang bisa membunuh. Namun, pertempuran antara para peserta organisasi perdagangan semuanya bertempur sampai mati. Belum lagi para juri, bahkan penonton pun sudah terbiasa. Retakan. Kinshi yang telah berubah menjadi patung es langsung dipenggal dengan teknik tersebut. Tetapi, saat kepala mendarat di tanah, patung es itu hancur dan berubah menjadi debu. Ilusi. Mata Huo Kuankai menegang, saat itu, dia tiba-tiba menerima serangan dari belakang dan terlempar ke belakang, ke arah petapa kera berbulu putih. Tanpa sadar, Kinshi sebenarnya telah berputar-putar di belakang Huo Kuankai. Itu adalah serangan balik yang sangat cerdik. Melihat itu, semua penonton bersorak kegirangan, semua peserta bersorak dalam hati, semuanya bersorak untuk serangan balik indah Kinshi. Petapa kera berbulu putih segera mengunci Huo Kuankai yang paling dekat dengannya, dia membuka mulutnya lagi dan menyedot angin dan salju, lalu meludahkannya. Wajah Huo Kuankai menegang, dia segera mengeluarkan harta pertahanannya, dan pada saat itu, lapisan baju besi hitam tebal muncul di tubuhnya, itu seperti selembar logam yang melilitnya dengan rat. Dengan angin dan salju di tubuhnya, Huo Kuankai tidak dapat bergerak, jadi Kinshi mengambil kesempatan untuk menyerang, dia mengangkat tangannya dan melepaskan 18 serangan telapak tangan ke Huo Kuankai, setiap serangan telapak tangannya mengguncang langit dan bumi. Mereka sangat menakutkan, menyebabkan es dan salju di tubuh Huo Kuankai segera berhamburan, dan lembaran logam yang menutupi tubuhnya memiliki banyak penyok. Wajah Huo Kuankai pucat pasi, dia memuntahkan darah, dia sudah dirugikan. Huo Kuankai, kamu bisa melakukannya. Kinshi, bunuh dia dalam satu gerakan. Cepat pergi, bunuh dia. Seluruh tempat gempar. Huo Kuankai dipaksa ke sudut, dan dijepit oleh petapa kera berbulu putih dan Kinshi. Dia mengatupkan giginya dan menatap tajam ke arah Kinshi, dia tidak lagi menahan diri, dia meraung dan melepaskan teknik sempurnanya yang terkenal. Tarian Kipas Surgawi Dengan mengatakan itu, seluruh tubuh Huo Kuankai meletus dengan gelombang ki yang kuat. Gelombang ki itu seperti tangan raksasa, mendorong pria dan kera di depannya menjauh. Huo Kuankai keluar dari bahaya, tetapi dia tidak ingin melarikan diri, sebaliknya, dia memegang kipas di tangannya erat-erat, matanya menatap ujung kipas, tangannya seperti ular emas, bergoyang lembut, kipas bergoyang dengan lembut, melepaskan sedikit kekuatan roh yang mendalam. Tiba-tiba, lengan Huo Kuankai diluruskan, ekspresinya menjadi terdistorsi, seolah-olah dia telah mengaktifkan semua kekuatannya, dia mengangkat kipas itu ke langit. Us, gelombang. Awan tebal di langit terbelah, dan kipas cahaya raksasa turun, menghantam di depan Huo Kuankai. Kipas cahaya memiliki tinggi lebih dari 10 meter dan lebar 100 meter, sepertinya itu akan keluar dari Snow Jadespes, seolah-olah itu adalah pedang raksasa yang akan membelah panggung. Mata Huo Kuankai menyala, tangannya diselimuti lingkaran cahaya biru, dia mulai menggerakkan kakinya, mengambil sikap menari yang serius dan kuat, kipas di tangannya bergoyang bersamanya. Saat dia bergerak, kipas cahaya raksasa itu juga bergoyang. Huo Kuankai melambaikannya. Kipas cahaya raksasa menebas ke arah Kinsi. Melihat itu, Kinsi dengan cemas mengelak. Ledakan. Seluruh lapangan kompetisi mulai berguncang, Snow Jadespes seperti perahu kecil di tengah badai, terus bergoyang. Tempat di mana kipas cahaya menyerang memiliki jurang yang dalam, dan sejumlah besar kekuatan penghancur meledak keluar dari jurang, menyebabkan petapa krab rambut putih yang paling dekat dengan Huo Kuankai langsung dikirim terbang. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan, jika menyerang seseorang, mereka pasti akan mati. Setidaknya dengan standar peserta saat ini, tidak ada yang bisa menerimanya. Kinsi mengerutkan kening, matanya terfokus pada kipas di tangan Huo Kuankai, dia mendengus dan bergegas maju. Melihat tindakannya, sepertinya dia bersiap untuk menyerang kipas di tangan Huo Kuankai terlebih dahulu. Tapi Kinsi sangat akurat, reaksinya sangat cepat. Kekuatan penghancur kipas cahaya benar-benar dikendalikan oleh kipas di tangan Huo Kuankai. Tapi ada satu hal yang Kinsi tidak mengerti, dan itu adalah kipas di tangan Huo Kuankai tidak mudah direbut. Gerak kaki Huo Kuankai cerdik, mantap dan gesit. Ketika Kinsi mendekat, dia berbalik dan melayang ke tepi Snow Jade Space, langsung memisahkan jarak di antara mereka. Sungguh gerak kaki yang luar biasa, serangan yang luar biasa. Tarian kipas surgawi Huo Kuankai benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang pria akan bisa menari dengan begitu elegan, itu benar-benar enak dipandang. Liu Gu yang berada di bawah panggung mau tidak mau memuji. Itu benar, dia benar-benar peserta resmi. Aku khawatir bahkan aku tidak bisa menang melawan Huo Kuankai. Kata Zhang Guo Hao. Semua orang menganggupkan kepala. Dalam pertempuran dengan level seperti itu, mereka hanya bisa menjadi penonton. Gelombang tidak mudah bagi Kinsi untuk memenangkan pertempuran ini. Gelombang. Kota Huye. Itu adalah kota komersial terkenal di Ultimate Martial World. Di dalam, ada banyak keluarga komersial dengan seniman bela diri kuat yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di kota. Dan di dalam kota Huye, keluarga Huero adalah yang paling terkenal dan paling kuat. Di pusat kota Huye, di dalam kediaman Huero. Di depan pavilion bersulam yang seluruhnya terbuat dari emas dan batu giyok, seorang pelayan berpakaian hijau dengan hiasan kepala perawan berlari menuju pintu. Nona muda. Nona muda. Pelayan mendekati pintu dan berteriak kegirangan, ada berita bangsawan muda, ada berita bangsawan muda, Nona muda. Oh, sangat cepat. Suara acuh-ta'acuh dan lembut keluar dari pavilion bersulam. Mengikuti itu, pintu besar yang tertanam dengan permata gemilang didorong terbuka dengan lembut, dan seorang wanita muda mengenakan gaun merah muda dan kuning berjalan keluar. Wajah pelayan itu penuh senyum saat dia buru-buru menyerahkan sepotong batu giyok di tangannya. Wanita muda itu mengambil batu giyok itu dan mengulurkan jari rampingnya untuk mengetuknya, menyebabkan sedikit rohki yang mendalam bocor, setelah itu, batu giyok itu mengeluarkan aura cahaya yang berkedip-kedip dengan deretan kata-kata. Oh, Su Yun ada di kota Rusa baru. Dan dia berpartisipasi dalam kompetisi di New Deer City. Huero Muyu mengedipkan matanya dan mulai merenung. Dengan kekuatan yang noble Su, dia pasti akan mendapatkan kejuaraan. Pelayan itu tertawa. Huero Muyu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Su Yun benar-benar tidak buruk, tetapi kompetisi adalah kompetisi liar, yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi perdagangan, tidak dianggap resmi, pasti akan ada peserta resmi, semuanya mereka memiliki kekuatan yang mencengangkan, dan dengan dukungan dari organisasi perdagangan, mereka semua dipenuhi dengan harta yang kuat. Su Yun kemungkinan besar akan bisa masuk final, tapi untuk mendapatkan kejuaraan, saya khawatir itu akan sulit. I itu tidak buruk juga, karena dia akan berada di depan. Pelayan itu menggaruk kepalanya dan berkata, Yang membuat saya penasaran adalah, mengapa dia datang ke kota rusa baru untuk mengikuti kompetisi? Mungkinkah dia melakukannya untuk hadiah sang juara, atau dia kekurangan uang? Mungkin dia hanya ingin berdebat dengan seorang ahli. Pelayan itu terkikik, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cemas berkata, Benar nona muda, pelayan yang pergi mencari informasi mengatakan bahwa bangsawan muda Su ditempatkan di grup D, tetapi dia sudah berinteraksi dengan beberapa peserta dari grup A dan B, tetapi sesuatu terjadi di tengah jalan, situasi yang Nobel Su saat ini tidak terlihat baik. Tidak terlihat bagus. Huairo Mu Yu mengerutkan kening, Apa yang terjadi? Ini tentang Sekte Pedang Cepat. Dikatakan bahwa bangsawan muda Su secara tidak sengaja membunuh seorang murid dari Sekte Pisau Cepat, Daohuang. Sekte Pedang Cepat adalah Sekte yang sangat protektif, dan Daohuang ini adalah putri dari pemimpin Sekte Pedang Cepat. Saya khawatir setelah kompetisi berakhir, orang-orang Sekte Pedang Cepat akan menemukan bangsawan muda Su untuk balas dendam, bangsawan muda Su kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Ucap gadis pelayan itu. Sekte Pedang Cepat. Mata Huairo Mu Yu terkulai saat dia bergumam. 449 Ledakan. Kipas cahaya raksasa menebas. Tanah bergetar lagi, Kinsi mengelak dengan cemas, terlihat sangat menyedihkan. Melihat Snow Jades Pes lagi, itu dipenuhi dengan bekas luka dari kipas angin, tanahnya memiliki banyak jurang, itu sangat menakutkan. Tapi yang membuat orang merasa aneh adalah Snow Jades Pes yang dihancurkan oleh kipas cahaya sebenarnya perlahan pulih. Seolah-olah Snow Jades Pes masih hidup dan memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Pada saat itu, Kinsi dan Huo Kuan Kai tidak punya waktu untuk peduli dengan medan perang, yang satu dengan panik menebas sementara yang lain dengan panik menghindar. Akhirnya, Kinsi terpaksa ke tepi, jika dia mengelak ke kanan, dia akan mencapai penghalang spasial, yang tidak bisa dia lewati. Ini sudah berakhir. Huo Kuan Kai berteriak, dia mengayunkan kipasnya secara horizontal dan menebas ke depan. Kipas cahaya raksasa itu segera bereaksi, ia berputar di udara, kipas itu berada satu meter di atas tanah, dan menyapu ke depan. Itu memiliki aura yang bisa melahap gunung dan sungai. Menghadapi teknik ini, Kinsi tidak punya tempat untuk lari. Tetapi, pada saat bahaya itu, Kinsi dengan tenang mengeluarkan bel ungu, dia menatap kipas yang masuk dengan ekspresi tenang, dia tidak panik sama sekali. Ketika kipas hendak mencapainya, dan swift wind spirit ki dari kipas bertiup ke tubuhnya, Kinsi mengguncang bel. Suara mendesing. Bel melepaskan lingkaran cahaya biru yang langsung menelan Kinsi. Kinsi telah menghilang. Apa? Melihat itu, para penonton semua terkejut. Huo Kuan Kai mengungkapkan ekspresi kaget saat dia menatap tempat Kinsi menghilang. Kipas cahaya menebas, petapak rambut putih tidak dapat mengelak tepat waktu, dan langsung diiris menjadi dua, darah berceceran di seluruh snow jadespes. Huo Kuan Kai mengerutkan kening, dia menghentikan gerakannya dan menatap ke sisi lain. Saat itu, tempat Kinsi menghilang mulai beriak lagi, cahaya biru muncul lagi, dan di dalam cahaya itu, sosok Kinsi terungkap. Ini ruang khusus. Huo Kuan Kai sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan kaget, kamu benar-benar memiliki harta karun spasial. Mungkinkah Anda bersembunyi di dalam harta karun spasial? Itu benar. Kinsi berkata dengan dingin, dengan ini, semua teknik pembunuhanmu tidak berguna melawanku. Huo Kuan Kai, kamu terus menggunakan teknik sempurnamu yang terkenal, aku percaya bahwa spirit ki di tubuhmu seharusnya sudah habis sekarang, kan? Lalu, giliranku sekarang. Dengan mengatakan itu, sosok Kinsi berkedip, kecepatannya meningkat saat dia bergegas menuju Huo Kuan Kai. Mendengar itu, hati Huo Kuan Kai menegang, dia segera mengayunkan kipasnya ke arah Kinsi lagi. Tapi, seperti yang dikatakan Kinsi, Huo Kuan Kai tidak memiliki banyak kekuatan roh mendalam yang tersisa di tubuhnya, dan ketika dia melepaskan teknik ini, meskipun kuat dan merusak, kecepatannya lambat. Kinsi mengguncang bel dan bersembunyi di dalam harta spasial, menghindari kipas cahaya, dia kemudian bergegas keluar lagi seperti hantu, muncul dan menghilang. Ketika dia mendekati Huo Kuan Kai, dia segera mengaktifkan ki roh mendalamnya, menggunakan tangannya sebagai pisau, dia menebas leher Huo Kuan Kai. Melihat itu, Huo Kuan Kai segera mengaktifkan harta pertahanannya, melindungi lehernya, dan lehernya langsung tertutup logam hitam. Menabrak. Bilah tangan Kinsi menebas ke arah Huo Kuan Kai, tetapi itu tidak mengenai logam hitam, sebaliknya, seperti kabut, itu langsung menembus leher Huo Kuan Kai dan menghilang. Melihat itu, pupil mata Huo Kuan Kai membesar, jantungnya hampir berhenti berdetak. Ilusi. Puci. Rasa sakit yang menyayat hati datang dari lengan Huo Kuan Kai. Ah. Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dia melihat ke bawah kelengannya, hanya untuk melihat bahwa tangan yang memegang kipas telah dipotong. Kipas di tangannya jatuh ke tanah. Kinsi mengambil kesempatan untuk menyerang, kakinya dipenuhi dengan Rohki yang padat dan menakutkan, dia menendang ke arah dada Huo Kuan Kai. Rohki menghantam dadanya dari telapak kakinya, menyebabkan organ dalam Huo Kuan Kai bergolak, banyak di antaranya rusak, wajahnya menjadi pucat pasi, dia memuntahkan seteguk darah dan terbang ke tepi jurang. Ruang angkasa. Pemenang akan segera diputuskan. Perubahan besar seperti itu menyebabkan semua orang terkejut tak bisa berkata-kata. Kuat. Menggunakan ilusi untuk menipu Huo Kuan Kai, membuatnya berpikir bahwa tujuannya adalah untuk menyerang bagian vitalnya, tetapi sebenarnya, tujuan sebenarnya adalah tangan Huo Kuan Kai. Huo Kuan Kai telah menghabiskan banyak Rohki-nya, jika dia lumpuh lagi, kekuatan bertarungnya akan sangat terpengaruh, dan dia pasti bukan lawan Qin Shi. Qin Shi pasti akan menang. Su Yun berpikir. Huo Kuan Kai sangat kuat, tetapi dalam hal perencanaan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Qin Shi. Untuk eksistensi yang merupakan penggarap Master Roh, menggunakan ilusi atau menyembunyikan tangannya bukanlah tugas yang sulit, itu hanya bisa dianggap sebagai trik kecil, tetapi untuk dapat menggunakan trik seperti itu pada saat yang genting, semua orang tidak bisa. Tidak bisa tidak mengagumi keberanian dan kecerdikannya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan menggunakan trik seperti itu, mereka akan langsung menebas leher Huo Kuan Kai dan membunuhnya terlebih dahulu, karena ini adalah kesempatan yang sangat langka, jika mereka melewatkannya, itu akan hilang selamanya. Dengan tangannya dipotong, Spirit Ki terputus, dan kipas cahaya raksasa di tengah Snob Jades Pes menghilang. Tangan Qin Shi dipenuhi dengan Spirit Ki yang tajam, ekspresinya dingin saat dia berjalan menuju Huo Kuan Kai. Ledakan Roh Ki menghantam bahu kiri Huo Kuan Kai, menyebabkannya segera meledak, setengah dari dadanya hancur berkeping-keping, darah bercecaran di mana-mana, organ dalamnya rusak, dia sudah diambang kematian, jika bukan karena Roh Ki itu belum menghilang, Huo Kuan Kai pasti sudah lama mati. Menurut aturan kompetisi, kompetisi seharusnya sudah berakhir. Tetapi Zhu Wen tidak berani berbicara, karena Huo Kuan Kai, yang mewakili kamar dagang Huawei, tidak berbicara. Su Yun menatap mata dingin Qin Shi dan mengerutkan kening. Mata Qin Shi tidak memiliki emosi apapun, dan metodenya sangat kejam, tanpa rasa khawatir, kemungkinan besar dia siap untuk membunuh Qin Shi. Di dalam pavilion kamar dagang Huawei. Presiden, jika kita tidak menghentikannya, saya khawatir Huo Kuan Kai akan mati di atas panggung. Seorang pria berbaju zirah ungu menangkupkan tinjunya dan berbicara kepada sosok buram di balik tirai mutiara. Dia hanya sampah, mengapa kamu menyelamatkannya? Apakah ini membuang-buang koin kultivasi? Sosok buram itu berbicara dengan dingin. Pria lapis baja ungu itu terdiam sesaat, dia menangkupkan tinjunya dan tidak berbicara. Keheningan di pavilion secara alami menarik perhatian Huo Kuan Kai. Sebenarnya, dia selalu memahami hubungan antara dia dan kamar dagang Huawei. Di matanya, kamar dagang Huawei adalah orang kaya yang memberinya sejumlah besar harta dan koin kultivasi, keberadaan yang bisa dia gunakan, tetapi di mata kamar dagang Huawei, dia hanyalah seorang catur. Potongan yang bisa dibuang kapan saja. Mereka benar-benar tidak punya hati. Mulut Huo Kuan Kai menunjukkan senyum pahit, dia melihat ke pavilion, lalu menoleh ke Qin Shi yang berdiri di depannya. Mata Qin Shi sedingin es, pupilnya mengungkapkan niat membunuh. Huo Kuan Kai tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari malapetaka ini, dia menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan menutup matanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Qin Shi juga senang, dia mengumpulkan ki roh mendalamnya, mengubahnya menjadi pisau, dan menebas secara horizontal. Pu Chi. Kepala Huo Kuan Kai terbang ke udara. Eksekusi itu mengurangi rasa sakit Huo Kuan Kai. Darah berceceran, dan kompetisi berakhir. Tubuh Huo Kuan Kai yang rusak jatuh ke dalam snow jade spes yang sedingin es, tidak ada seorang pun di sana untuk mengambil mayatnya, dan bahkan ketika jiwanya bocor, tidak ada seorang pun di sana untuk melindunginya. Kematian Feng Ling Seng adalah semua karena harta yang diwariskan keluarganya kepadanya untuk melindungi jiwanya, tetapi Huo Kuan Kai tidak memiliki harta seperti itu, jiwanya tersebar di mana-mana, dan pada akhirnya, dia akan diserap oleh penggarap roh atau binatang roh, dan mati. Seluruh tempat itu sunyi. Ini bukan pertama kalinya penonton melihat seorang peserta terbunuh di atas panggung, tetapi setiap kali mereka melihatnya, itu akan memberi mereka perasaan yang mengejutkan. Kesunyian. Itu sangat sepi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, akhirnya ada suara. Dengan ini saya umumkan, pemenang babak ini adalah peserta Kin Si dari rumah lelang Yu Suang. Su Wen naik ke atas panggung dan berteriak dengan suara gemetar. Tentu saja, tidak banyak sorakan. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima banyak orang. Dari empat perwakilan, hanya satu yang tersisa. Hanya ada tiga kontestan yang tersisa di pertandingan ini. Su Yun, Han Yue Xin dan Kin Si. Kin Si dan Huo Kuan Kai telah bertarung sengit, dan otoritas kompetisi pasti tidak akan mengizinkannya bertarung. Itu juga berarti bahwa peserta kompetisi sudah ditentukan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, berdiri dan berjalan menuju jalan setapak. Pada saat itu, Han Yue Xin yang mengenakan gaun biru juga berdiri, dia menatap Su Yun, lalu dengan langkah ringan dan mantap, dia melangkah ke Snow Jades Pass. Su Yun melangkah ke ruang angkasa dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyerangnya. Angin itu seperti bilah, menyebabkan seluruh tubuhnya merasakan sensasi terbakar, dan tulang-tulangnya tampak bergetar. Dan ketika salju jatuh ke tubuhnya, itu seperti batu yang menghalangi esensi rohnya, dan dia tidak dapat melepaskan roh ki apapun. Untuk bertarung di lingkungan yang begitu keras, kesulitannya bisa dibayangkan. Darah Huo Kuan Kai di tanah belum mengering. Su Yun mengeluarkan pedang darah merahnya dan menatap Han Yue Xin. Niat bertarung di matanya sangat pekat, seolah-olah dia adalah orang yang suka bertarung. Terhadap orang seperti itu, Su Yun tahu bahwa akan sulit baginya untuk menang, dan satu-satunya cara adalah melawannya dan menyebabkan kondisi mentalnya menjadi kacau. Su Yun, tolong jangan menahan diri, gunakan kekuatan penuhmu, karena aku juga akan menggunakan kekuatan penuhku untuk mengalahkanmu, semoga babak ini seru dan mengasikkan. Han Yue Xin mengangkat pedang biru di tangannya dan mengarahkannya ke Su Yun. Mau mu? Su Yun menganggupkan kepalanya. Dong, suara bel merdu keluar. Itu menandakan dimulainya kompetisi. Han Yue Xin mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan meletakkannya di bilah pedang biru, menyebabkan pedang itu segera melepaskan kidingin dalam jumlah besar, yang beresonansi dengan kidingin di Snow Jades Ves. Tiba-tiba, ekspresi Su Yun berubah, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Angin dan salju di dalam Snow Jades Ves sebenarnya tidak berguna melawan Han Yue Xin. Angin dan salju tampak hidup. Ketika mereka hendak menyentuh tubuh Han Yue Xin, mereka benar-benar akan mengubah arah dan mengitari tubuhnya untuk bertiup ke belakang. Dia. Gelombang apa yang terjadi? Mungkinkah Han Yue Xin dapat mengendalikan angin dan salju di dalam Snow Jades Ves? Gelombang-gelombang kalau begitu, maka kesulitan mengalahkan Han Yue Xin akan semakin besar. Gelombang. Su Yun memegang pedang darah merah mistik abadi dengan erat, matanya membeku. Apakah kamu siap, Su Yun? Aku akan mulai. Han Yue Xin berkata dengan dingin. Gelombang siapa peduli? Gelombang. Su Yun menghela nafas dan menganggupkan kepalanya. Ayo. Dengan mengatakan itu, Han Yue Xin tiba-tiba memegang pedangnya dan menusukkannya ke tanah. Retak-retak-retak-retak. Tanah segera terbelah, dan sejumlah besar pilar es yang berkilauan dan tembus pandang keluar dari retakan menuju Su Yun, itu adalah teknik yang sangat kuat. Tapi, itu bukan teknik membunuh. Han Yue Xin masih Han Yue Xin, angin dan salju sangat kuat. Dia bermaksud menggunakan pilar es setinggi 4 meter untuk membentuk dinding palsu untuk memblokir angin dan salju, membentuk konveksi, memungkinkan angin dan salju bertiup ke arah Su Yun. Selama ada cukup angin dan salju untuk mengganggu Su Yun, menyebabkan kekuatan bertarungnya turun, maka memenangkan persaingan akan sangat mudah. 450. Su Yun melompat mundur dan mundur ke tepi panggung. Melihat pilar es yang secara bertahap berhenti, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Sebuah cahaya hitam melintas di jarinya. Kemudian, langit menjadi gelap dan awan gelap berputar, membentuk pusaran air. Pedang naga hitam yang sangat besar jatuh dari langit. Membelah langit, tebasan naga. Su Yun, yang berada di puncak kelas 1 Spirit Master, mengaktifkan, membelah pedang naga langit, untuk menampilkan lebih banyak kekuatan. Pedang naga besar itu menderu ke bawah dengan aura yang mencengangkan, seolah-olah naga suci telah jatuh ke dunia fana dan meraung. Dong. Pedang naga itu jatuh ke tanah, dan bumi bergetar hebat. Tapi yang mengejutkan adalah pedang naga itu tidak mendarat di Han Yue Xin, tetapi di ekor es, menghalangi dengan sempurna di depan Su Yun. Angin mengamuk dan arus salju yang bertiup di sepanjang es segera diblokir oleh pedang naga raksasa dan mengalir kembali ke Han Yue Xin. Orang ini, dia benar-benar licik, untuk benar-benar dapat mengatakan bahwa langkahku bukan untuk menyerangnya, tetapi menggunakan angin dan salju untuk menyerangnya, aku tidak pernah berharap dia membalas budi. Han Yue Xin berpikir sendiri, pupilnya membeku, dia melepaskan es dan mengangkat pedangnya untuk bergegas maju. Mendekati Su Yun, dia memutar tubuhnya, seperti kupu-kupu es yang menari dengan anggun, tetapi kupu-kupu es yang menyertainya adalah gambar pedang yang dingin dan menakutkan. Pedang Han Yue Xin tidak cepat, mungkin Shen Wu ya tidak bisa dibandingkan dengannya, tetapi jika dibandingkan dengan Li Changzai, dia jauh lebih lambat. Su Yun menatap pedang dingin menari yang mempesona, dia mengangkat pedang darah merahnya dan menembus bagian tengah pedang, dengan maksud langsung mengalahkan Han Yue Xin. Tapi adegan yang menyebabkan semua orang terkejut muncul, ketika pedang darah merah mendekat, pedang Han Yue Xin tiba-tiba melepaskan kidingin dalam jumlah besar, kidingin sangat mencengangkan, langsung membekukan pedang-pedang darah merah, dan frigit yang menakutkan. Aqua Spirit Ki mengalir di sepanjang bilah pedang dan meluas ke tubuh Su Yun. Han Yue Xin tahu bahwa kecepatannya lebih rendah dariku, jadi dia sengaja menggunakan teknik pedangnya di depanku, untuk membuatku menyerangnya, dan kemudian melakukan serangan balik. Wanita ini sangat teliti. Hati Su Yun bergetar, dia mengaktifkan Monarch Occult Force dan Spirit Essence-nya melepaskan sejumlah besar True Divine Spirit Force, langsung menghancurkan S yang menutupi tubuhnya. Dengan gerakan lengannya, dia dengan paksa menerobos kekuatan S Han Yue Xin dan dengan keras menusuk ke arah dadanya. Kiro ilahi sejati, jadi Anda telah mengolah aura semacam ini. Han Yue Xin mengerutkan kening. Su Yun menggunakan pedang, jadi Spirit Ki yang dia kembangkan terutama kecepatan dan ketajaman, sebagian besar adalah Swift Wind Spirit Ki, hanya saja, beberapa Spirit Ki arus utama dapat saling melawan, sehingga orang yang mengolah True Divine Spirit Ki tidak cocok untuk mengembangkan Swift Wind Spirit Ki, dan sebaliknya, menurut logika, Su Yun seharusnya tidak mengembangkan Spirit Ki tersebut. Wajah Han Yue Xin menjadi dingin, jari tengah dan ibu jari kirinya meringkuk dengan lembut, membekukan tujuh lapis perisai es di depan dadanya. Pedang darah merah menghantam perisai es, tetapi tidak dapat menembusnya. Han Yue Xin mengambil kesempatan untuk menari lagi, tetapi dia tidak menebas Su Yun, tetapi secara bertahap menarik jarak di antara mereka dan dengan cepat mengacungkan pedangnya. Pedangnya seperti tongkat cahaya di langit malam, berputar-putar dengan banyak bunga es yang mempesona. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Bunga es tersebar ke segala arah, membentuk penghalang es yang aneh di sekelilingnya, menyebabkan sejumlah besar pecahan es terbentuk. Ekspresi Han Yue Xin berubah serius, dia mengayunkan pedangnya ke arah Su Yun. K. Bila es raksasa terbang keluar dari ujung pedangnya dan menebas dengan keras ke arah Su Yun. Itu bukan bila es biasa, es di dalamnya dibekukan dari frigit aqua spirit ki, itu sangat kokoh dan tajam, dan di permukaan bila es, Han Yue Xin telah menanamkan tiga lapis spirit ki yang menakutkan, setiap lapisan spirit ki. Ki mengandung kekuatan destruktif yang mencengangkan. Gelombang saya tidak bisa menerimanya, jika tidak, bahkan jika saya melakukannya, saya akan terluka. Gelombang. Su Yun berpikir, dan segera mengelak. Ledakan. Bila es menabrak penghalang cahaya snow jadi spes dan meledak. Yang lebih menakutkan lagi adalah setelah bila es itu meledak, ia benar-benar terbelah menjadi jutaan pecahan es kecil yang ditembakkan ke segala arah seperti peluru. Adegan yang tiba-tiba membuat Su Yun lengah, dia segera menutupi seluruh tubuhnya dengan true divine spirit ki, mengeraskan seluruh tubuhnya. Ding 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 ding. Percikan api dalam jumlah besar keluar dari tubuh Su Yun, spirit ki penghancur yang menakutkan tampaknya telah menelannya, meskipun pecahan es tidak menembus pertahanan yang dibentuk oleh true divine spirit ki, mereka meninggalkan bekas dangkal di kulit Su Yun. Menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan penghancur itu. Tapi, itu belum berakhir, ketika pecahan es menghantam tubuhnya, mereka benar-benar memantul dan menabrak penghalang cahaya snow jade spes, lalu kembali dan terus menyerang Su Yun. Penonton di luar hanya bisa melihat sejumlah besar bintang jatuh putih muncul di dalam snow jade spes, terus terbang berkeliling. Gelombang jika ini terus berlanjut, pecahan es yang aneh akan menembus pertahananku. Gelombang Su Yun berteriak, dia sekali lagi mengaktifkan Monarch Occult Force, mengubah spirit ki-nya sendiri menjadi Scarlet Star Spirit ki, dia kemudian mengacungkan pedangnya, melepaskan hampir seribu pedang dalam sedetik, Scarlet Star Spirit ki yang berkobar seperti ganas. Mulut binatang buas yang menelan segalanya. Sii sisi sisi. Pecahan es dimakan oleh Scarlet Star Spirit ki yang menakutkan, berubah menjadi uap dan menyebar. Roh Bintang Merah ki Wajah Han Yue Xin mengungkapkan ekspresi keheranan, kamu terutama berlatih di Swift Wind Spirit ki dan True Divine Spirit ki, dan sekarang, kamu bahkan berlatih di Scarlet Star Spirit ki. Anda melatih dalam tiga pada waktu yang sama. Su Yun, apakah kamu tidak takut Spirit ki kamu akan menjadi kacau, dan spirit esences di tubuhmu akan meledak dan mati? Su Yun tidak mengatakan apa-apa, Han Yue Xin tidak tahu bahwa dia memiliki harta karun yang dapat menggabungkan atribut Spirit ki, memungkinkan seseorang untuk menggunakan lima jenis utama Spirit ki pada saat yang bersamaan. Harta seperti Monarch Occult Force, bahkan di Ultimate Martial World, adalah harta yang sangat kuat. Melihat Su Yun tidak mengatakan apa-apa, Han Yue Xin mengerutkan kening, dia memutar tubuhnya dan dengan santai mengayunkan pedang di tangannya. Suara mendesing. Riak yang berkilau dan tembus cahaya menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Kecepatan riak itu sangat cepat, Su Yun bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terkena riak itu. Tapi, riak itu tidak menimbulkan kerusakan apapun, itu menghantam tubuhnya seperti angin musim semi. Hah! Su Yun merasa ada yang tidak beres. Jika keadaan dilepaskan tanpa gerakan apapun, maka kemungkinan besar itu adalah tanda dari teknik mistis. Seperti yang diharapkan. Penghalang ki es dingin yang menyelimuti Han Yue Xin tiba-tiba menghilang, dan semua pecahan es yang mempesona di depan Han Yue Xin berkumpul di depannya. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menutup matanya. Tiba-tiba, suara feminin keluar saat dia mengayunkan pedangnya. Sepuluh ribu pedang es. Suara mendesing. Pedang menebas pecahan es. Bang! Ujung pedang dan pecahan es meledak, menyebabkan sejumlah besar bila es meledak. Seperti hujan, mereka terbang menuju Su Yun. Ada lebih dari seratus bila es. Sebelumnya, satu bila es mampu menghasilkan begitu banyak pecahan es. Dengan begitu banyak bila es yang hancur pada saat yang sama, seluruh snow jades pes akan diserang oleh pecahan es. Ledakan, 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 ledakan. Beberapa lusin bila es terbang ke arah Su Yun dan melahapnya. Bila es hancur dan melepaskan kabut es dalam jumlah besar, menyebabkan sosok Su Yun menghilang, sementara bila es yang tidak menyerang Su Yun semuanya menabrak layar cahaya, menyebabkan bila es pecah, menyebabkan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk, mengisi seluruh ruang. Dentang, 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 dentang. Pecahan es yang padat bertabrakan satu sama lain dalam hirup ikut. Ketika pecahan es bertabrakan satu sama lain, ledakan terjadi. Penonton di luar dapat melihat bahwa seluruh snow jades pes adalah hamparan putih yang luas. Selain itu, suara ledakan yang lebih pekat dari petasan dan lebih padat dari tetesan air hujan yang mengenai genteng bisa terdengar. Teknik yang padat dan menakutkan menyebabkan jantung semua orang melompat dan kulit kepala mereka mati rasa. Sangat menakutkan, apakah ini masih merupakan kekuatan penghancur yang dapat dihasilkan oleh penggarap ahli arwah? Xiao Zero tercengang, teknik Han Yue Xin benar-benar meyakinkannya. Teknik ini, aku khawatir bahkan jika kita berempat bekerja sama, kita tidak akan mampu menahannya. Kultifasi Han Yue Xin telah lama melampaui kita, saya khawatir juara kompetisi pasti dia. Kata Liu Gu. Akankah Su Yun selamat? Aku khawatir dia bahkan tidak akan memiliki nafas yang tersisa. Apakah Su Yun akan mati begitu saja? Sayang sekali. Heh, untungnya aku bertaruh pada Han Yue Xin untuk menang, aku baru saja mendengar bahwa Su Yun memiliki seseorang yang bertaruh satu juta koin kultifasi padanya. Hehehe, dia benar-benar percaya diri, apakah menurutnya Han Yue Xin adalah salah satu dari peserta rendahan itu? Bukankah dia kacau kali ini? Dia tidak memiliki koin kultifasi lagi, dan bahkan nyawanya hilang. Siapa yang memintanya untuk memaksa Han Yue Xin ke sudut? Han Yue Xin telah menyamarkan kekuatan bertarungnya sendiri, siapa yang tahu kultifasi apa yang dia miliki, tapi aku khawatir dia sangat menakutkan, melawan Han Yue Xin, kemungkinan besar Su Yun akan kalah. Titik. Semua penonton berdiskusi. Tetapi bahkan lebih banyak orang yang tenggelam dalam teknik pembunuhan mengerikan Han Yue Xin, kemungkinan besar, 10 ribu pedang es akan meninggalkan kenangan yang tak terlupakan di hati banyak orang. Han Yue Xin berdiri di dalam snow jadespes, seperti teratai salju yang mekar, dia diam-diam memperhatikan Su Yun yang sedang dilahap oleh pecahan es, matanya terpaku, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman di hatinya. Terlalu tenang, Su Yun sepertinya berdiri di sana dan menerima kekuatan 10 ribu pedang esku, jika itu adalah orang biasa, mereka pasti memiliki semacam reaksi, mengapa Su Yun tidak bereaksi sama sekali. Han Yue Xin berpikir. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pecahan es tempat Su Yun berdiri segera menyebar dan melayang di udara, membentuk penghalang setengah lingkaran. Adegan mengejutkan muncul. Di bawah pecahan es, ada penghalang kiabu-abu lainnya, dan pada saat itu, Su Yun berdiri di dalam penghalang ki dengan sebuah bendera di tangannya. Dia berdiri di sana dengan tenang dan menatap Han Yue Xin dengan tatapan tenang di matanya. Peralatan Kekaisaran Wajah Han Yue Xin mengungkapkan ekspresi terkejut. Tapi dengan sangat cepat, keterkejutan muncul di benaknya, gelombang teknikku ini, bahkan peralatan imperial biasa tidak bisa memblokirnya. Mengapa peralatan Kekaisaran Su Yun dapat memblokirnya dengan mudah? Mungkinkah peralatan Kekaisarannya memiliki tingkat yang sangat tinggi? Saat itu, Su Yun menikam Immortal Mystical Scarlet Bloodsword ke tanah, dan kemudian melepaskannya. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan teknik ini, tapi kekuatanmu jauh melebihi ekspektasiku, jika aku terus menyembunyikannya, aku akan meremehkanmu. Dengan mengatakan itu, Su Yun memegang peralatan Kekaisaran Tingkat Ketujuh dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mulai bergerak, seolah-olah dia sedang membentuk segel tangan. Dan saat dia membentuk segel tangan, sarung pedang di belakangnya langsung bergetar. Melihat itu, Han Yue Xin segera menunjukkan ekspresi hati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!